Intro Berkelakan nama saya Syirah Judin Dalam hal ini sebagai Ketua Pengabdian Program Peningkatan Skala Usaha Mandiri Melalui perkelakan ini di Kelurahan Malasom, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dirjen Dikti, Kemdikbud Ristek, Republik Indonesia pada kesempatan ini Karena dari tim Dirjen Dikti dan Kemdikbud lah kami bisa melakukan program pengabdian ini kepada masyarakat Sehingga benar-benar program pengabdian ini bisa terasa sampai ke sumbernya langsung dalam hal ini peternak lili yang ada di Kelurahan Malasom Yang kami lakukan adalah kami berusaha menjelaskan mengembangkan yang namanya yang disebut dengan rumput Azula Mikrofila Rumput ini memiliki kandungan protein sebesar 21% dimana protein ini sangat bagus untuk pertumbuhan ikan Nah bagaimana cara pengaplikasian rumput Azula ini? Pengaplikasian rumput Azula ini cukup ditempatkan dengan sistem tumpang sari Dimana kotoran ikan yang ada di kolam tersebut menjadi pupuk untuk rumput Azula ini Dan pengaplikasian pemangkannya tinggal kita ambil dan kita berikan kepada ikan lili yang akan kita berhidayakan Selanjutnya selain dengan Azula ini kami kembangkan yang namanya magot Magot ini berasal daripada limbah organik rumah tangga atau sampah-sampah sisa makanan yang ada di rumah tangga di setiap rumah yang ada di RT2 ini Sehingga nantinya limbah itu kita kelola kemudian kita fermentasikan Sehingga nantinya bisa menjadi yang namanya magot atau larva Larva ini sangat baik yang berasal dari lalat BSF atau Black Shoulder Flay Hal ini menjadi bagian daripada program pengambilan pada masyarakat kita Kami mengatasnamakan kelompok budidaya lili dari RT2 Lurah Mulesom Pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Dan ucapan terima kasih banyak kepada teman-teman program pengabdian masyarakat Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada kami kelompok budidaya lili RT2 Lurah Mulesom Dan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan usaha tani kelompok kami Dan ini sudah menjadi upaya yang selama ini kami lakukan, usahakan Tapi baru ini terjawab oleh teman-teman dari Universitas Uni Muda Dan ini sangat terbantu Rekomendasi kami bahwasannya bagi peternak lele pada dasarnya tidak usah khawatir terkait dengan tingginya harga pakan konvensional dalam hal ini pelet ikan Bisa dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan limbah organik dan pemanfaatan Azula Mikrovilla sebagai pakan pengganti Kalau tadi saya sampaikan jumlah protein daripada manggot 41% sementara Azula 21% itu totalnya sudah menjadi 65% menggunakan manggot Dan ini harapan saya bisa menekan harga atau menekan penggunaan daripada pakan konvensional sebesar 75% sampai 100% untuk penggunaan pakan konvensional Dan ini menjadi target utama kami di mana masyarakat ataupun peternak lele ini tidak bergantung lagi yang namanya kepada pakan konvensional ataupun pelet ini Dan masyarakat menggunakan yang namanya magot dan Azula Mikrovilla ini Mungkin seperti itu Terima kasih telah menonton!